Intro Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Buriman, menyebut vaksinasi dosis keempat atau booster kedua diperlukan sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19. Booster kedua sendiri saat ini sudah mulai diberikan pemerintah, namun booster kedua ini masih diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Menurut Diki, pemberian booster kedua ini harus diberikan juga kepada masyarakat untuk mencapai imunitas di tengah situasi pandemi COVID-19. Selain itu, menurutnya saat ini penularan virus COVID-19 masih mengancam dan vaksinasi semua dosis yang ada masih punya keterbatasan dalam sisi durasi proteksi. Sebelumnya, vaksinasi booster kedua mulai diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan pada Jumat 29 Juli 2022. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pemberian vaksin booster kedua ini karena imunitas vaksin ketiga sudah menurun dalam kurun waktu 6 bulan. selamat menikmati.